Selamat malam teman-teman Saya ingin memperkenalkan buku ini Aktifis pasti tau siapa dia Suhoki Catatan Sang Demonstran Dia berusaha untuk menuliskan kegiatan sehari-harinya Baik itu yang melibatkan urusan pribadi Ataupun mengenai peristiwa-peristiwa yang dia alami Dia menghargai kesehariannya Maka dia menuliskannya Buku Catatan Desang Demonstran ini Buku ini sebenarnya mengajari kita untuk konsisten Untuk menulis Kita menulis tanggal 22 Januari Besoknya lagi tanggal 23 kita nulis lagi Dan seterusnya Dan Suhoki melakukan penulisan itu Dari sejak SMP sampai dia mahasiswa Dan masih ada buku yang Apa catatan-catatan yang tercecer Yang mungkin belum dipublikasikan Khususnya ketika di jaman mahasiswa Karena itu mungkin agak sedikit Menyinggung orang lain Dia juga mengkritik teman-temannya Yang setelah dekat dengan penguasa Dengan kekuasaan Malah menjadi Bagi dia menjadi Pengabdi penguasa lah Hidup bermewah-mewahan Dengan kekuasaan Dan ingin mendapatkan jabatan Ya Suhoki ini Seorang keturunan dari Tionghoa Cina Seorang yang Berasal dari orang Yang cukup Mampu kayaknya Kelas menengah Sehingga dia bisa kuliah Di Fakultas Sastra Jurusan ilmu sejarah Dan saya pun merasakan Suasana yang sangat Suasana yang sangat Ideal Ketika pernah saya Kuliah Di jurusan Sejarah juga Dan Seolah-olah saya ingin jadi Seorang seperti Sukok Apalagi kita menghayati Syair dari Lagunya Eros itu Sebagai pengantar Film Suhoki itu Saya menghapal Misalnya kata-kata dari Suhoki Lebih baik diasingkan Daripada Menyerah Kepada Kemunapikan Itu sesuatu yang Bagi saya Waktu itu Waktu muda itu Sangat menarik Dan saya pun Pernah membaca Bukunya Mengenai Mengenai Apa Skripsinya Mengenai Lentera merah Kalau dibukukan Dia Suhoki Menulis Tentang Terima kasih telah menarik